Intro Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, masa para relawan ganti Presiden 2019 akhirnya memubarkan diri dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Kedatangan artis Neno Warisman sempat dihadang sekelompok masa di Bandara Hang Nadiem. Neno Warisman yang datang segera dikawal ketat saat meninggalkan lokasi. Selanjutnya polisi pun beranjak mengawal kegiatan jalan santai kelompok masyarakat pendukung Presiden di luar pagar masjid. Deklarasi 2019 ganti Presiden dilakukan di tangga serta lapangan Masjid Agung Batam Center. Dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan deklarasi hari ini walaupun tadi Bunda Neno sebentar dikarenakan pihak kepolisian meminta kepada saya untuk segera menyelesaikan aksi deklarasi kita. Intinya kita selesaikan karena mereka sudah juga menghentikan acaranya. Supaya fair saya hentikan acara kita. Untuk menghindari bentrokan dengan sekelompok masyarakat pendukung Presiden Joko Widodo yang menggelar kegiatan jalan santai pada hari dan tempat yang bersamaan, kedua acara sengaja dipisahkan dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.